Aku gak punya pacar, tapi gebetan cem-ceman banyak It's the best, mantap, top Iya namanya juga aku, jomblo Tapi aku ngejar gigi ke adiknya, ke si Caca Tapi akhirnya gue dapet juga Terus ada cewek yang marah lagi sayang Ada cewek yang marah Dia tau yang marah Ada cewek, ada cewek yang Marah kan? Bukan marah sayang Mau sebutin gak nih namanya? Selamat datang di Raffi Everywhere Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad Selamat datang di Raffi Everywhere Ngerasain hidup jadi Raffi Ahmad Nah, halo para noise Disini gue Raffi akan menceritakan tentang Suka dukanya jadi Raffi Ahmad Ada yang bilang enak deh jadi Raffi Ahmad Gak enak deh jadi Raffi Ahmad Iya pokoknya enak gak enak Ya inilah gue di Raffi Everywhere Gue akan menceritakan tentang seluruh Kisah perjalanan hidup gue Karena gue bisa dapet cerita dari diri gue sendiri Dari orang lain, dari orang terdekat Dari orang yang baru kenal Dari orang yang Ya ibaratnya yang Yang gue pikir gue gak bisa mendapatkan Experience Tapi gue bisa dapet experience Nah ngomong-ngomong soal perjalanan hidup Ini yang paling kursial adalah Perjalanan pernikahan gue Kenapa gue bisa menikah Dan kenapa gue bisa jatuh cinta Dan kenapa dia bisa mencintai gue Dan kenapa gue bisa menjadi bapak-bapak Karena seseorang yang sangat-sangat luar biasa Wanita yang disebut adalah Wanita paling sabar di dunia Salah Salah Kita gimana sih coba Kamu waktu itu Kita kan bertemu itu Waktu pas di PH-nya mamah kamu Terus kamu ada perasaan Terus kamu ada perasaan suka Kamu lu ada pacar Aku juga ada pacar Tapi pertama kali ketemu aku Kamu ada perasaan Oh gila nih Raffy Ahmad yang artis itu ya Gitu gak sih Gak biasa aja Kamu jadi dulu gak ada perasaan apa-apa sama aku Ada lah of course Sekarang cinta mati ya Kamu cinta mati sama aku Kan kamu punya pacar Aku kan yang punya pacar juga dulu Sama-sama punya pacar Ya terus Ya udah Saatnya aku waktu itu Ya aku abisnya waktu itu kan ketang ke BNN kan Abis aku ketang ke BNN aku keluar kan Abis itu abis aku keluar dari BNN itu Aku ke apartemen kamu Namuin mamah kamu Di lift di bawah itu ketemu kamu Ya bener Terus kamu pelukin aku Ya kayak orang baru ketemu Eh Raffy apa kabar Terus kamu kayak peluk aku Pas aku dipeluk tuh aku kerasa Oh my God kok ada yang beda Gitu Sumpah Eh ini beneran Aku sumpah demi Allah Ya maksudnya aku tuh Pada waktu itu tuh aku inget Eh ya ampun Raffy Maksudnya kan kamu baru keluar kan Jadi simpatik aja gitu Tapi aku dipeluk kamu loh Kamu sadar Kamu dipelukin Eh Raffy Ya ya Allah apa kabar Raffy gitu Gimana gitu Tapi perasaan itu beda Saat aku dipeluk Oke tipsnya lagi Jangan sembarang meluk orang Takutnya yang satu baper Bener gak? Aku mah sebenernya bukan baper Tapi cuma ada kayak perasaan Oh my God aku kayak dipeluk sama Seseorang yang beda Bukan yang aku Eh GR dia suka sama gue Gitu Iya tau Tapi dipeluknya kayak Wow ada suatu yang lain nih Gitu Iya makanya Kalau sembarangan meluk orang Belum tentu kitanya biasa Akunya biasa kan Tapi kamu loh Ini kok ada yang berbeda gitu Makanya gantung barang meluk-meluk orang Gak jauh dari situ Kamu putus sama pacar kamu Udah putus itu Udah putus itu Oh my God kamu nangis-nangis gokil Gue pusing liat lu nangis-nangis Kamu nangis-nangis sosok galau abis sumpah Kok sosokan sih? Nonton konser denger lagu nangis Di mobil denger lagu nangis Gue sampe pusing nih gue bilang nih Tapi aku ngejar gigi ke adiknya si Caca Tapi akhirnya gue dapet juga Terus pas gue lagi gini dia bilang gini Kalau gue sih gak nyari pacar ya Gue nyari suami Cialah gokil Tapi demi Allah waktu itu ngomong gitu juga Bukan minta dikawinin juga Maksudnya gini loh Kayak gue tuh Ya lu mendingin gue harus deket deh Gue tuh gak nyari kayak yang main-main kayak lu gitu Maksudnya Gue gak mau ya ditenteng-tenteng gitu Ke infotainment gitu Iya emang gak mau Sorry banget Gue emang gak mau Demi Allah gak mau Iya udah abis itu gue kan laki-laki Iya pada waktu itu juga gak Emang aku ekspektasinya gak kesitu Ah paling ini emang cuman becanda-becanda doang Jadi dulu Cek Jadi waktu gue deket sama gigi tuh Paling terus enggak Terus aku juga Ah ini emang juga becanda doang Ini emang pacarnya juga pasti banyak Iya aku waktu itu bukan pacar Aku gak punya pacar Tapi gebetan cem-ceman banyak It's the best mantap top Iya namanya juga aku Jomblo Iya kan Jadi aku deket sama cewek ini ini Tapi cewek-cewek yang lain tuh Chill-chill aja Tapi pas deketin si Nagita nih Dia pake bilang Eh gue gak mau pacaran ya Gue nyari suami Enggak maksudnya biar Maksudnya gue Oh gila lu oke Maksudnya Maksudnya itu bukan minta dikawin Tapi maksudnya biar Lu jauh-jauh aja deh Enggak penting-penting kayak gini tuh Jauh-jauh aja gitu Justru itu adrenalin kan langsung Oh my God Dia kayaknya gak mau nih gue pacaran Gue langsung ngomong sama ibunya kan Tante Rita Aku mau ngomong serius Iya Aku mau Serius sama Nagita nih Aku mau Mau nikah Hah? What? Langsung gitu Terus aku ngomong sama Terus kata sama Mama Rita Ya kalau Mama Tante Rita sih ya semuanya Kembali lagi kena Gita Aku langsung ngomong sama Gigi Aku udah ngomong sama Mama kamu Hah? Langsung dia tuh kayaknya Mukanya kayak embracing gitu Oh bercanda lah gitu Iya terus aku Oke kamu nikah Ya nikahnya kapan? Ya aku siap tahun depan Ih aku mah gak mau ya lama-lama gitu Ya maksudnya kalau gitu Ya masih tahun depan gue cari lain-lain lagi aja deh Gitu kalau Mama waktu itu Langsung gue bilang Oh oke langsung tahun ini Mah ayo kita cari gedung Cari gedung nih Cari begitu liat gedung disuruh DP aja Drek-drek juga kan Iya sana Nah pas gedung nih gue ke Pacific Place kan Ke Ritz-Carlton kan Anjrit mahal banget Bukan itunya Iya maksudnya kan Keluar tanggal kamu drek-drek juga kan Wah mundur juga nih gue nih Kayak gitu Enggak tanggal sekian maunya Karena maunya di bulan haji Bukan abis lebaran haji Abis lebaran haji Keluarlah 17 Oktober Pas ada lagi nih Oh enggak aku bilang Aku tuh kalau akad nikah itu maunya hari Jumat Iya 17 Oktober itu hari Jumat Ada lagi tanggalnya Wow Terus aku bilang Ada nih Wah aduh Oke gimana nih Aduh Ini kebiasaan nih Sebenernya tuh Kita tuh nikah tuh Karena dia tuh gak berani bilang Jadi iya-iya aja Enggak sayang Iya jujur iya Iya terus pas dibilang gitu kan Oh ya aduh Tante Rita Tapi aduh honor aku nih belum keluar Iya alesan kan Biar gak pada dp disitu Bukan alesan Iya Tante Rita Aku honornya belum keluar Oh ya gak apa-apa Pake uang mama dulu Didepein Jadi kawin deh Cintaku Itulah perjalanan hidup Kalau tiap hari Anjrit gue mau nikah gimana Takut Iya iya lah Wajar aja kan Aduh ini apakah gue kecepatan atau gimana Itu gue lagi ngetop-ngetopnya tuh Lagi ibaratnya lagi Stop Iya asik lah maksudnya umur 27 tahun lagi Baru keluar BNN Baru wah pas keluar BNN Honor naik 3 kali lipat semua Lagi wah lagi asik nih Akhirnya Aduh waktu kan cewek ada beberapa kan Terus ada cewek yang marah lagi sayang Ada cewek yang marah Iya tau yang marah Ada cewek Ada satu cewek Ada satu cewek yang Marah kan Bukan marah Mau sebutin gak nih namanya Aku tau nih Jangan ngomong-ngomong Apalagi itu Oh iya Ada satu cewek bukan marah lah Cewek itu Tersinggang Enggak gara-gara aku Jadi karena cewek aku Menjalin sama cewek ini Terus ditanya-tanya Misalnya kita udah keluar di infotainment kan Cek itu berita rafia sama Nagita Si cewek itu nanya Kamu sama Nagita Enggak lah itu mag gimmick Itu mag gimmick Terus tiba-tiba Tiba-tiba Waktu itu udah mau nyebar Kita udah nyebar undangan Belum Udah Bukan dong Waktu pas yang kamu bilang mundurin itu Belum Oh iya Oke oke Enggak Terus kan Oh iya Terus cewek-cewek itu kan Udah deh Aku selalu bilang enggak Aduh Terus aku tuh kan Gak tau kenapa Ada satu momen Udah lah Gue kayaknya Gini aja lah Bukan aku cancel loh Kitu sayang Ah udah deh Gue coba mundurin aja Iya aku tuh tau Kalau kamu tuh udah mundurin Terus sebenernya udah 50-50 Bukan 50-50 Namanya juga laki-laki Kalau dengerin dulu Terus tiba-tiba aku ngomong sama si Nagita kan Aku ngomong sama kamu Gimana ya Kalau kita Ini kayaknya aku mau bicara nih Kayaknya Kalau kita Mundurin aja gimana Gimana kan Terus si Nagita Cuman ngomong gini doang Sambil Bener kayak film tersanjung Kayak air matanya satu Tes Netes gitu kan Di sebelah kanan Netes Terus dia ngomong gini Ya udah kan Kamu laki-laki Aku ikutin kamu aja Anjir Gue digituin kan langsung kayak Wah-wah-wah-wah-wah Tambah pusing kan Aduh gue pusing nih Aduh Iya kan sayang Bener kan Ya gak tau Aku sih Aku mah yaudah Ini mah udah gak jadi nih gitu Kalau waktu itu aku udah gitu Ah tenang Terus kan udah kan Kalau dulu Ini kayaknya gak jadi nih Tapi aku kan terus sholat Terus aku Terus sholat yaudah memang Ya udahlah Memang Memang inilah Kan aku tuh Bukan sayang dulu Namanya juga Bukan anak kecil Belum dewasa kan Takut kehilangan cewek-cewek Maksudnya ngerti gak Dulu kan masih mikir gitu kan Terus akhirnya Udah lah Ntar lah cewek-cewek gampang lah Gue gak usah Nih kasih tau Nah itulah Kadang-kadang tuh Kita tuh menikah tuh Bukan karena cinta gitu Karena Hah? Jadi kamu gak cinta sama aku Loh bukan kan gitu kan Ini kita Tapi cinta gak sekarang Jujur Kan kisah kita tuh Bukan-bukan kita saling cinta Satu sama lain Jadinya nikah Tapi yaudah Jadinya kepentok Satu sama lain gitu kan Tapi kamu udah cinta Aku udah cinta Iya Gimana ianya Iya Oh my god Akhirnya kamu bahagia ya Alhamdulillah Sampai detik ini Alhamdulillah Ada anak-anak Masa gak bahagia Ada aku Iya Terus hebat ya kamu ya Bisa menjadi istri Rafi Ahmad tuh gimana sih rasanya Rasanya? Iya Mau diceritain semua Pestidik Ya ceritain aja Gak apa-apa juga Emang kenapa Tidak Terima kasih.